Terkuak dugaan pungutan senilai 2,5 juta persiswa baru di MTSN 4 Cirebon pada tahun ajaran 2024. Global Expo TV Kabupaten Cirebon, tersiar kabar dari berbagai sumber terpercaya bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN 4 Kabupaten Cirebon diduga telah memungut biaya sebesar 2,5 juta persiswa baru pada tahun ajaran 2024. Dengan jumlah siswa baru sebanyak 352 orang, pungutan tersebut terbagi atas 1,2 juta untuk pembelian seragam sekolah dan 1,3 juta untuk biaya pembangunan outdoor atau kanopi sekolah dengan konstruksi besi yang dianggarkan lebih dari 300 juta. Saat dikonfirmasi oleh Global Expo TV pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, Kepala MTS Negeri 4 Cirebon, DRS Haji Cecep Jalaluddin MPD, tidak berada di tempat. Menurut penjaga sekolah, beliau sedang berada di luar, kemungkinan di kantor kementerian agama, atau kemenak sumber. Tadi pagi si ada, mungkin sedang ke kantor kemenak sumber, Pak Ujar penjaga sekolah. Sementara itu, seorang guru yang diwawancarai oleh Global Expo TV membenarkan adanya beban biaya senilai 2,5 juta yang harus ditanggung oleh orang tua siswa baru. Namun, menurutnya, hal tersebut merupakan urusan komite sekolah. Masalah biaya-biaya itu, yang menangani komite sekolah, Pak. Hubungi saja pengurus komite sekolahnya, jawab guru tersebut dengan singkat. Di tempat terpisah, Sekretaris Komite Sekolah MTSN 4 Cirebon, Arief Syafat, yang juga merupakan pegawai kemenak Kabupaten Cirebon, memberikan klarifikasi saat ditemui di kantor kemenak Kabupaten Cirebon di Jalan Sunan Derajat No.05. Ia menegaskan bahwa pungutan tersebut bukan merupakan pungutan melainkan sumbangan. Benar, biaya senilai 1,2 juta itu untuk pembelian seragam seperti seragam olahraga, baju kotak-kotak, dan batik yang ditangani kooperasi, sementara seragam lainnya seperti biru putih dan pramuka, orang tua siswa beli sendiri. Adapun biaya 1,3 juta untuk pembangunan berdasarkan hasil rapat komite sekolah dengan para orang tua siswa, jelas Arief. Arief Syafat menambahkan bahwa untuk biaya pembangunan sebesar 1,3 juta persiswa, terdapat pengecualian untuk beberapa siswa dengan pertimbangan status sosial mereka. Jangan diasumsikan semua siswa sebanyak 352 kali sebesar 1,3 juta menghasilkan ratusan juta. Itu hanya rencana, karena realisasinya berbeda, ada siswa yang bersekolah bersama kakak beradik yang mendapat keringanan, anak yatim mendapatkan potongan biaya, bahkan ada yang hanya membayar sebesar 500 ribu rupiah, tambahnya. Saat ditanya apakah kebijakan komite sekolah ini merupakan indikasi pembangunan atau sumbangan, Arief Syafat secara spontan menjawab bahwa hal tersebut mirip dengan pembangunan. Pembangunan sukarela, ada kesepakatannya. Komite Madrasa dan diperbolehkan mencari sumbangan kepada pihak luar seperti pengusaha untuk mendukung pendidikan, jawabnya. Sahabat-sahabat setia, global fix post TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel untuk global fix post TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai keberadaan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan berpercaya. Laporan Redaktur Global Fix Post TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Sutari, mengabarkan. Negosiasi, berarti untuk akhirnya, ya nanti gak segitu. Tanya, itu ada perbedaannya antara tempatan dengan sumbangan. Enggak, enggak, enggak. Berlaku, enggak, enggak. Gak ada. Kalau cukup-cukup rewa, dan itu kesempatan bersama ada. KNA apa? Boleh. Untuk, jadi, komite Madrasa itu ini diperkenalkan untuk menjaga sumbangan. Dari berjuang. Termahul berhubungan. Boleh itu, itu ada perhubungan. Iya, kalau misalkan bersama alkohol, kalau orang tua siswa yang digunakan itu mensupport pendidikan, itu ada perhubungan. Betul. Dan kita, yang menurut saya, katakan aktif. Ketika itu 388, aku 50, terus 1,3, pada setiap siswa. Ya, artikelnya, Pak, kami malah-kata itu tidak menyalakan, tidak menyalakan, tidak menyalakan. Karena itu, masjid, ya nilasanya, ya nilasanya, ya nilasanya. Kita tidak menyalakan santu yang menyalakan, tapi, ya nilasanya, ya nilasanya, ya nilasanya. Sekian, sampai mati, ya nilasanya seperti itu. Selama ini, tidak pernah ada batas-batas Anjuran datang, tapi ada Tapi yang saya bilang kan, jangan dihitung 1,3 x 352 Sekian, realisasinya penting dalam perjalanannya Banyak yang kita bilang, Pak, kita bisa cuma dimana ke sini Tapi kan tidak kita kendorkan, ya bebas Nanti, ya pegangnya semua besin gitu loh Itu gak kenderalisasi Dan itu nampaknya besar-nampaknya Terus ada lagi, Pak Ini nampaknya yang kita pikirkan bahwa Yang kita yang baru itu dikenangkan 1,2 juta 1,2 juta Artinya, biluan muri itu berarti 1,2 juta dengan 1,3 juta Berarti 2,5 juta Nah, akhirnya 1,2 juta itu untuk apa? Jadi, seragam, tapi tidak semua Seragam, putih, malu, bu, sendiri Kamu, bu, sendiri Yang ada itu yang sudah harus seragam Terus kemudian seragam kotak Iya, karena sama seragam 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 Berarti takwa itu lah Kalau yang putih, biru Kamu, kan? Tapi ini yang sesuai orang baik Pak Yusak, cerian tapi sudah Eh, itu tadi ini baru sama Ya, iya mas sama Ya, barangkali yang jadi juta-juta itu Dari itu Masuk ke luar Kita nggak mas Kita masuk sana, itu itu masih kan Kita masuk Aduh, di luar Aduh, di luar